Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Manusia yang hidup di dunia ini Selalu diombang-ambingkan Dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Karena ketika kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan Maka kita tidak ada bedanya dengan semua orang di dunia ini Namun saudara, ketika engkau dan saya membaca merenungkan firman Tuhan Setiap hari dengan sungguh-sungguh Engkau dan saya tidak akan terombang-ambing di tengah dunia yang berubah ini Karena kita tahu ada Tuhan yang punya rencana atas segala sesuatu Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara bagi kita yang selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari Bahkan memiliki komitmen yang sungguh untuk membaca Alkitab seluruhnya Akan mengalami berkat yang tidak pernah didapat oleh mereka yang tidak pernah membaca Alkitab Berkat yang terutama ialah kita mengenal Tuhan Berkat yang lain tentu Dari firman Tuhan ada penghiburan Ada kekuatan Dan juga ada didikan Yang membuat kita setiap hari semakin dikuduskan Namun ada berkat yang lain Yaitu kita lebih mengenal dunia ini Dan lebih mengenal manusia yang ada di dunia ini Serta apa yang terjadi di dalam dunia ini Kita menjadi orang percaya yang tidak terkejut Dengan apa yang terjadi sekarang ini Karena firman Tuhan sudah menuliskannya Hal ini membuat kita tidak lagi menjadi cemas Karena kita tahu bahwa dunia ini berada di dalam Tuhan Dan firmannya itu ya dan amin Saudara mari kita membaca Yeremia pasal 32 Ayat 16 Sampai 35 Sesudah ku berikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria Berdoa lah aku kepada Tuhan kataku Ah Tuhan Allah Sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi Dengan kekuatanmu yang besar Dan dengan lenganmu yang terentang Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang Dan yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya yang datang kemudian Ya Allah yang besar dan perkasa Namamu adalah Tuhan semesta alam Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkaman anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang Sesuai dengan tingkah langkanya dan sesuai dengan buah perbuatannya Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir Sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia Sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini Seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya Tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut tawratmu Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala mala petaka ini Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar Maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang kastim yang memeranginya Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi Sungguh engkau sendiri melihatnya Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku Belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang kastim Firman Tuhan datang kepada Yerimiya bunyinya Sesungguhnya akulah Tuhan ala segala makhluk Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang kastim Dan ke dalam tangan Nebukadnesar, Raja Babel Dan ia akan merebutnya Orang-orang kastim yang memerang kota ini akan datang membakarnya Dan menghanguskannya Serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya Orang membakar korban kepada Baal Dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain Untuk menimbulkan sakit hatiku Sebab orang Israel dan orang Yehuda Hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya Sungguh orang Israel Hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka Demikian firman Tuhan Ya kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amaraku Mulai dari hari dididikannya sampai hari ini Sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku Karena segala kejahatan dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda Untuk menimbulkan sakit hatiku Oleh mereka sendiri Raja-raja mereka Pemuka-pemuka mereka Imam-imam mereka Nabi-nabi mereka Orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku Dan sekalipun aku mengajar mereka Terus menerus Tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran Mereka menempatkan dewa-dewa mereka Yang menjijikan di rumah Yang diatasnya namaku diserukan Untuk menajiskannya Mereka menerikan bukit-bukit pengorbanan Tukbaal di lembah Ben Hinom Untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok Sebagai korban dalam api Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka Dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku yakni hal melakukan kejijikan ini Sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa Sudara yang dikasih oleh Tuhan Nabi Yeremia Menyampaikan kepada Tuhan apa yang telah dan sedang Tuhan lakukan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa Apa yang disampaikan terkait Tuhan Memerintahkan Yeremia Membeli tanah ladang di Anatot Padahal Yehuda berada di bawah kekuasaan Babel Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Firman yang keluar dari mulut Tuhan Tidak akan kembali dengan sia-sia Namun akan melaksanakan Apa yang Tuhan kehendaki Sudara firman Tuhan berkata demikian Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya Oleh karena pedang kelaparan dan penyakit sampar Maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang kastim yang memeranginya Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi Sungguh engkau sendiri melihatnya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini Memberitahukan Bahwa firman Tuhan itu Ya dan Amin Firman Tuhan itu Berkuasa Firman Tuhan itu Berotoritas Karena firman itu Keluar Dari Tuhan sendiri Dari Tuhan sendiri Sehingga sebagaimana Tuhan itu Berotoritas Dan berkuasa Demikianlah dengan firmannya Kita bisa mengetahui Perkataan itu Perkataan itu perkataan siapa Karena perkataan itu Menentukan Apa yang kita kenal Sudara jika perkataan itu perkataan Tuhan Maka perkataan itu tidak pernah Tidak terjadi Dan itu pasti terjadi Karena Tuhan Yang menyampaikan firmannya itu Sudara itulah Yang kita baca Dari bagian firman Tuhan ini Yaitu dikatakan Maka apa yang kau firmankan itu Telah terjadi Sungguh engkau sendiri melihatnya Sudara dalam Yesaya Pasal 55 ayat 11 Dikatan demikian Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang ku suruhkan Kepadanya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kita memiliki Alkitab Dan Alkitab itu adalah firman Allah Sudara bagaimana kita mengetahui Alkitab adalah firman Allah Sudara Alkitab adalah firman Allah Karena apa yang ditulis di dalam Alkitab Itu berotoritas dan berkuasa Dan nyata di dalam sejarah Telah digenapi Dan akan digenapi Sudara Manusia tidak mempunyai Kedaulatan seperti itu Dengan tutur katanya Apa yang kita katakan Untuk masa akan datang Hanya kita dapat katakan semoga Karena memang Kita tidak punya otoritas untuk itu Kita tidak punya kuasa Namun Sudara Tuhan yang kita percaya Dia memiliki keabsolutan Di dalam otoritas dan kuasanya Disitulah Sudara Maka kita bisa melihat Firman Allah dalam Alkitab Memang itu firman yang Tuhan sampaikan Yang ditulis oleh hamba-hambanya Oleh karena itu Sudara Kita harus percaya kepada firman Allah Jikalaupun engkau tidak percaya kepada firman Allah Allah tidak tergantung kepada kepercayaanmu Karena Allah Karena Allah dia berdaulat Dan engkau sendiri Yang akan menerima Hal-hal yang kau tidak harapkan Karena ketidakpercayaanmu Sudara Firman Allah memberitahukan kepada kita Bahwa firmannya Itu tidak akan kembali dengan sia-sia Sudara Ketika Allah menyampaikan firmannya Kepada kita Allah Sedang mau katakan kepada engkau dan saya Bahwa dia Mengasih engkau dan saya Dia ingin Engkau percaya kepada firmannya Dan engkau Boleh Menerima Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita Yaitu Sudara Ketika engkau dan saya Percaya Di dalam hatimu Kepada Kristus Yang mati Menanggung dosamu Dan dosaku Dan sanggup memberikan hidup yang kekal Dan engkau percaya Kepadanya Engkau Dan saya Menerima hidup itu Dan hidup yang kekal Yang tidak pernah Dapat diraih Dan diberikan oleh siapapun Kecuali Oleh Kristus sebagai kita Bukalah hati kita Karena setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Tidak akan kembali Dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang Tuhan kendaki Dan akan berhasil Dalam apa Yang Tuhan suruhkan Kepadanya Yang kedua Tidak dapat Diajar oleh firman Tuhan Adalah sebuah pertanda Yang tidak baik Untuk diri kita Sudara firman Tuhan Berkata begini Mereka membelakangi aku Dan tidak menghadap Kepadaku Dan sekalipun Aku mengajar mereka Terus-menerus Tidak ada mereka Memendengarkan Atau menerima Penghajaran Sudara ketika Bangsa Yehuda Menerima Tindakan Allah Yaitu sebuah Pendisiplinan Atau Penghukuman Apakah Allah Melakukan dengan Serta-merta Sudara Dari renungan-renungan Sebelumnya Allah Sudah 23 tahun Berbicara Kepada mereka Dan dalam bagian ini Katakan Sekalipun Aku mengajar Mereka terus-menerus Tidak ada mereka Mau mendengarkan Atau menerima Penghajaran Akhirnya Sudara Mereka menerima Pil pahit Yang sangat pahit Negeri Yehuda Hancur Luluh Lantak Masyarakatnya Dibuang Ke Babel Yang tidak mau Dibuang ke Babel Akan binasa Di negeri Yehuda Sudara yang dikasih Oleh Tuhan Ketika Tuhan Masih berbicara Kepada kita Dan mengajar kita Itu pertanda yang baik Karena Engkau tahu Ketika dia berkata Kepada kita Melalui firmannya Dia mengasih kita Namun sudara Ketika Sudara Tidak mau mendengarkan Tidak mau mendengarkan Mau diajar Sudara Dari firman Yang kita baca Itu pertanda buruk Bagi diri sudara Ketika Tuhan Berfirman kepada kita Itu pertanda Baik Baik kita Tetapi ketika Kita tidak Mau mendengarkannya Itu pertanda Buruk Bagi kita Sudara yang membuat Buruk itu Bukan Tuhan Tetapi kita Tuhan itu Berbuat yang baik Kepada kita Oleh karena itu Sudara yang kasih dalam Tuhan Tuhan begitu Mengasih kita Dengan kasih Yang sangat besar Tentunya Kasih Yang bukan sekedar Berbicara Dia mengasih kita Tapi Dia berbuat sesuatu Kepada kita Bahkan Dia mau terima kita Ketika kita Masih berdosa Bahkan Dia mau terima kita Ketika kita Masih menjadi musuh Dia Bukan itu saja Dia menerima kita Dengan berkorban Dengan Yesus Kristus mati Menanggung Dosa kita Dan Dia bangkit Untuk memberikan kita hidup Yaitu hidup Yang kekal Sudara Bukankah Itu kasih Yang sangat besar Bukan Taukah Sudara Menolak Kasih yang Sangat besar Maka Sudara Upah yang Adil Adalah Kebinasaan Kekal Namun Sudara Mari kita Menjadi orang Bijaksana Ketika Tuhan Berfirman Itu pertanda Baik Bagi Sudara Dan Saya Namun Ketika kita Menolak Firman Tuhan Itu pertanda Buruk Bagi Sudara Dan Saya Mari Jangan Pilih Menolak Firman Tuhan Mari Terima Dan Percaya Ketika Engkau Percaya Maka Engkau Menerima Kebaikan Yang Daripada Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Terima 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 Terima